hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjuang skripsi juang tesis dan berjuang penelitian gimana kabarnya semoga sehat walafiat ya amin ya robat alamin balik lagi bersama saya Asnan Wai kali ini kita teman-teman mau sedikit eh buat diagram alur ya tentang bagaimana sih teknik analisis data kuantitatif itu gitu ya temen-temen ya eh ini penting sekali karena apa ya karena beda identifikasi nanti beda perlakuan beda uji-ujinya begitu ya temen-temen jadi simak sampai akhir kita akan bahas secara detail nanti ya yang pertama secara umumnya itu yang paling atas ya paling general yang semestanya paling besar itu adalah tentang jenis data ya atau tipe data di sini saya nyebutnya biasanya di jenis data ya temen-temen ya nah jenis data sebenarnya dikategorikan dua yaitu ada diskret ada kontinu gitu ya jadi dari diskret dan kontinu itu biasanya nanti dipecah lagi jadi ada nominal ordinal kemudian interval dan juga rasio gitu ya teman-teman masuk yang mana yaitu nanti diketahui bersama tentu akan kita sharingkan yang pertama kalau jenis datanya itu kontinu ini dibagi dua ya kontinu sama diskret ya kalau jenis datanya diskret saya balik atau berupa data kategori maka itu pakai c-square test ya mau satu sampel atau dua sampel itu pakai c-square gitu ya itu cuma kalau continue maka disitu ada pertanyaan lanjutnya yaitu type of question jadi pertanyaan penelitiannya apa ya pertanyaan penelitian biasanya seputar apa temen-temen kalau di Indonesia itu tentang rumusan masalah gitu ya atau kalau di kualitatif eh sorry ini di kuantitatif ya nggak usah kemana-mana intinya adalah rumusan masalah ya type of question itu kalau disini kita bagi lagi jadi dua teman-teman ada yang relationship ada yang differences ya oke kalau yang relationship ya atau hubungan ya itu nanti kita akan batasi lagi eh misalnya ya hubungan A hubungan A terhadap B ya baik-baik saja misalnya ya masih tetap harmonis dan juga sakinah nah itu lain lagi ya ah misalnya hubungan A terhadap B berarti itu nanti kira-kira disitu kata kunyanya adalah punya eh independent eh eh independent variable atau variable bebas nggak disitu yang bener-bener true gitu ya kalau punya maka eh kita pakai analisis datanya adalah pakai regresi analisis ya eh regresi analisis jadi pakai regresi kita kalau punya variable bebas yang true yang asli ya nah masih teman-teman akan nanya nanti yang true itu seperti apa eh silahkan nanti komentar ya di bawah karena masih teman-teman nanti akan beda-beda ya masing-masing dari teman-teman itu beda-beda variable-nya ya itu kita akan tentukan itu true atau enggak nah kalau no kalau tidak punya ya tidak punya variable bebas yang true maka itu pakai korelasi maka itu pakai korelasi jadi itu bedanya ya kadang eh apa namanya hubungan ini pengaruh ini gitu ya eh itu pakai apa Pak gitu ya pakai regulasi atau pakai korelasi gitu ya Nah itu tergantung punya true independent variable atau enggak kalau punya berarti pakai regresi kalau nggak punya berarti pakai korelasi nah korelasi pun akan dibagi dua ya teman-teman nanti masuk itu nanti parametrik atau non parametrik kalau parametrik pakai Pearson kalau non parametrik pakai experiment gitu ya gitu aja itu untuk yang eh balik lagi untuk type of question atau rumusan masalahnya adalah relationship kemudian yang yang kedua adalah differences ada berbedaan atau enggak nah kayaknya kayak gitu ya Oh mohon maaf nah perbedaan antara apa gitu ya itu misalnya berarti misalnya disitu tentu mengacunya teman-teman disini adalah how many treatment in group ya di sini kurang tanda tanya ya jadi ada berapa perlaku ada berapa grup di penelitian teman-teman nanti yang dipakaikan treatment gitu misalnya ada dua grup ya ya one experiment and one control nah berarti nanti teman-teman akan perlu asumsi parametriknya atau perlu uji asumsi ketika itu memuaskan artinya memuaskan tuh jangan nanya lagi ya teman-teman nanti silahkan kalau yang mau parametrik eh asumsinya itu memuaskan berarti logikanya misalnya disitu normal gitu ya dan seterusnya itu berarti pakai apa ujinya pakai t-test gitu ya atau pakai ampere t-test sebaliknya kalau uji asumsinya itu tidak memuaskan artinya misalnya tidak normal maka pakai men Whitney men Whitney Houston atau wjel cokson gitu ya teman-teman ya nah kemudian ini kita bisa ya itu kalau dua grup ya one misalnya one experiment one control misalnya more than to berarti kita juga perlu uji asumsi ya disitu temen-temen ketika uji asumsinya itu memuaskan artinya semua uji asumsi klasik itu dipenuhi maka dia parametrik berarti pakai ANOVA kalau tidak berarti itu pakai cross call cross call wall test gitu ya teman-teman jadi intinya teman-teman ini tadi yang pertama teman-teman harus mengerti betul kalau memilih yang kuantitatif jenis datanya yang nanti diambil tuh apa itu apakah data kontinu apakah berdata diskret temen-temen tentu nanti silahkan komentar ya nanti beda-beda variabelnya tergantung itu nanti kita bisa diskusi gitu ya setelah tahu tipe datanya kalau diskret langsung c-square kalau kontinu itu kita apa nam pecah lagi ya kita analisis lagi itu berdasarkan rumusan masalah atau tip of question gitu ya jadi disitu ada relationship tentang hubungan dan juga differences tentang perbedaan atau enggak perbedaan dan seterusnya teman-teman ya ini nah kira-kira itu teman-teman ya tentang teknik analisis data kuantitatif secara global uji-ujinya juga seperti itu nanti kalau mau tanya perbagian-bagiannya silahkan komentar di bawah semoga bermanfaat tetap semangat selesaikan sampai akhir karena penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai tetap bahagia semangat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oke salam sehat sukses selalu untuk kita semua ya teman-temannya kalau ada komentar saran diskusi sharing tentang ini tadi silahkan teman-teman tulis komentar di bawah ya nanti kita akan sharing diskusi bersama baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh